Pemirsa tim cyber di Treskrim Suspolda Gorontalo berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban anak di bawah umur dengan modus yang dilakukan menawari kencan lewat micet. Dari proses pengamanan terdapat 7 orang diduga tersangka, namun setelah menjalani pemeriksaan baru 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus TPPO oleh Polda Gorontalo setelah tim Subdit 6 Cyber mendapatkan informasi dari warga terkait salah satu perumahan yang ada di kota Gorontalo adanya dugaan TPPO dengan modus menggunakan salah satu aplikasi media sosial. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan. Pada Minggu 11 Oktober, tepat pukul 3 dini hari, petugas langsung mengamankan para mucikari bersama beberapa wanita yang akan mereka dagangkan kepada para lelaki hidung pelang. Pada proses penangkapan, tim Cyber Rescrim Sus Polda Gorontalo berhasil mengamankan barang bukti berupa tisu bekas, pengaman, atau kondom, dan 3 buah alat komunikasi. Untuk modus operandi, pelaku menjual korban melalui aplikasi mincet kepada laki-laki numelam kemudian mendapatkan keuntungan dari uang yang dibayarkan kepada korban. Untuk pasal yang disangkakan, ini pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sub pasal 296 KUHP Sub pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Kemudian kami dari penyidik akan segera melengkapi berkas perkara kemudian sementara mengumpulkan petunjuk dan barang bukti lainnya dan akan berkoordinasi dengan dinas sosial serta P2TP 2A untuk pendampingan anak korban. Kemudian berkoordinasi dengan ahli tindak pidana perdagangan orang. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dinas sosial dan P2TP A untuk pendampingan korban. Dari Kabupaten Gorontalo, Faradila Ali melaporkan.